Wow Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Man Lihat deh Rumah ini udah kayak Korban rampau kan Hey, what's up ghost enemy Balik lagi bareng gue Davi Dan pada malam hari ini temen-temen Gue sedang berada di Kabupaten Kuningan coy Ya, lokasi yang akan gue jelajahi pada malam hari ini adalah Sebuah rumah kosong Yang sudah terbengkalai sejak tahun 2016 Nah, kabar-kabarnya ya Di dalam rumah ini masih penuh dengan perabotan Ya, ini adalah lokasi-lokasi yang sangat gue cintai Karena di dalamnya masih banyak perabotan Jadi banyak ruangan dan banyak barang-barang Yang bisa gue review pada malam hari ini coy Menurut informasi dari orang yang diamanati Untuk menjaga rumah ini Rumah ini adalah rumah warisan Yang diperbutkan oleh tiga kakak beradik Ketiga kakak beradik ini sama-sama tidak mau mengalah Ingin menguasai penuh rumah ini Dijual dan uangnya dibagi rata pun Mereka tidak mau ya Gue bingung Gue kalau jadi mereka mendingan jual aja ya enggak Bagi rata kan lebih enak gitu ya Ya, terkadang beberapa orang terlalu gengsi Untuk menurunkan sedikit egonya Padahal kalau mau saling mengalah aja Sayang loh rumah sebagus ini Sebesar ini dibiarkan terbengkalai Ya Oke, kita mulai review By the way ini pinggir jalan Jadi harap maklum ya Kalau masih terdengar suara bising kendaraan Sekarang ini waktu menunjukkan Pukul 12 lebih 5 menit Sudah lebih dari tengah malam Oke Kita mulai review Katanya sih di dalam Masih banyak perabotan Dan rumah ini cukup luas men Pekarangannya aja tuh Lihat tuh Wow Luas Dan Ke arah belakang Katanya ada kolam renang men Kokil kan ya Ini bukan rumah Orang sembarangan ini Bukan rumah rakyat jelata Seperti gue nih Tapi insyaallah lah ya Suatu hari nanti Gue bisa Kebeli rumah Mewah seperti ini Oke Jadi kita akan telusuri Ke arah belakang By the way disini Ini pintu depannya Tapi Gue gak bisa masuk lewat sini Jadi gue harus lewat Pintu samping Ini udah runtuh begini nih Pelafon ini Kokil Oke Nah ini dia pintunya Ih udah parah banget sih ini rumah Sampe hancur begini Oh keren dalamnya Masih ada sofa tuh Bentar Gue mau ke arah belakang dulu ya Kita ke arah belakang Katanya di belakang itu Ada kolam renang Wow Nah ini dia nih kolam renangnya Uh Lihat di airnya Sampai udah berwarna hijau Begini Eh Aduh nilai Buka Oh kamar Ih Ada kemeja korpri Pemilik rumah ini PNS nih kayaknya Tutup dulu deh Oke Ini bagian kolam renangnya Kokil juga nih Dan ada kolam renang lagi di sebelah sana Ini kayaknya kolam Untuk anak-anak nih Uh Lihat di airnya sampe hijau begini Apa ya Daun ya Apa lumut ini Coba kita ke arah sana Dan katanya di belakang sana masih ada Oh iya tuh bener tuh Kelihatan dari sini Itu rumah khusus asisten rumah tangga Wah Kokil Asisten rumah tangganya aja dibikinin rumah tuh disana tuh Ada sebuah ruangan lagi disini Oh ini sepertinya cuma gudang Oh ini dapur Ada kitchen setnya juga tuh Ada lampu semprong Dan ini Oh ini ke arah samping rumah nih Semak-semaknya udah lumayan tinggi Oke kita balik lagi Oh gokil ya Itu rumah untuk asisten rumah tangganya Tapi ini semak-semaknya terlalu tinggi men Gue bingung nih lewat mana Nanti deh Kita cari akses ke arah sana Sekarang kita fokus aja dulu Review bagian dalam rumahnya Sedikit bincang-bincang sama penjaga rumah ini Katanya dulu Sempat rumah ini ditawar oleh salah seorang yang Berminat untuk membeli rumah ini Ditawar sebesar 6 miliar Tapi dari 3 kakak beradik ini Hanya 1 orang yang setuju untuk dijual rumahnya Dan di bagi rata Sementara 2 lainnya Mereka inginnya menguasai sendiri Sehingga Pada akhir rumah ini dibiarkan terpengkalai Hingga saat ini coy Feeling gue Hubungan 3 kakak beradik ini Memang kurang harmonis kayaknya Ya itulah pentingnya Menjaga keharmonisan dalam keluarga Salamulayna walayibadila solehin Oh my god Kokil Ini bagian Ruang tamunya Masih ada sofa Banggu Meja Dan ini ruang keluarga Tapi ngomong-ngomong Rumah ini kayak habis dijarah ya Lihat deh Disini ada meja Yang seharusnya Pasti dulunya disini tuh ada TV Ya kan Pajangan-pajangan Tapi sekarang udah gak ada Ada beberapa Al-Quran Ada sebuah kamar disini Oh ini nih yang ada Seragam korpli Coba kita masuk ke dalam ya Bismillahirrahmanirrahim Ada sikat gigi Ini kok banyak selang-selang Begini sih Selang-selang plastik Ini bagian toilet Oh baju-baju berserah kan Tuh Ada seragam PDH juga nih Kayaknya Si orang tua Yang sudah meninggal Bentar buku-buku Dulu semasa hidupnya mungkin Bekerja di salah satu instansi Kepemerintahan Wah ini musuh olah nih Gila keren banget Pengen banget Gue punya rumah kayak begini Ada toilet lagi Dan ada sebuah kamar Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada dipan Dan Kasur kapu Ada sebuah lemari pakaian juga disini Oh disini ke ruang makan ya Ada meja makan Dan ini bangku-bangkunya Kita coba masuk ke setiap kamar Yang ada di rumah ini Ini pintu depannya nih Harusnya nih Tapi terkunci Gak bisa masuk Ini apa ini Wah gak bisa masuk lagi Gak ada gagangnya Wow Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Men Lihat deh Rumah ini udah kayak Korban perampokan Baju-baju berserahkan disini Ada beberapa toples Toilet JF Sulfur Apa ini Perban kali ya Kasat ya kan Bunda biru Alhamdulillah Gue cuma dua bersaudara Dan hubungan gue Sama kakak perempuan gue Selalu harmonis Dari dulu Dari gue masih kecil Sampai gue sudah setua ini Gue gak pernah bertengkar Sama kakak gue Ya pernah sih Ribut kecil-kecilan Namanya adek kakak ya kan Yang wajar lah Ada ribut-ribut dikit Gitu kan Tapi alhamdulillah Gue gak sampai Bertengkar ribut besar Apalagi masalah harta Jauhin Amit-amit Amit-amit Di atas kasur sini Banyak juga nih Pakaian-pakaian bekas Apa ini Tasbih Belum pernah dipakai sama sekali Ini tasbih Wih ada juga tuh Biasanya Tasbih ini Mau dibagi ketika mau naik haji Atau mau pergi umroh nih Ya kan Biasanya dibagi-bagiin Ke kerabat Tetangga Ya seperti itu Kira-kira Oke kita keluar lagi Wih Ada kalender 2016 Cocok ya Sama informasi yang gue dapet Terbengkalai Dari 2016 Artinya sudah 8 tahun Rumah ini dibiarkan kosong Seperti ini Wow Ya Kayaknya udah ya Semua ruangan udah gue masuk ya Terutama kamar yang ujung sana Sorry banget Terkunci gue gak bisa masuk Selebihnya Sudah gue telusuri Oh ini ada satu kamar lagi men Wah kayaknya gak bisa masuk juga nih Gak ada gagang pintunya Tuh kan Sayang banget ya Yaudah Gue mau langsung ke arah belakang Ke rumah Asisten rumah tangga Keren loh Orang kaya sih Bebas ya kan Membangun rumah di belakang Khusus buat asisten rumah tangga Ya disini ada tangga Oke kita turun Dan kita telusuri Halaman rumah ini Atau pekarangan Yang sudah lebat Sama tumbuhan-tumbuhan liar Wow Kokil Lihat deh Ini akar-akar rambat Dari atas Menjulang Ke bawah Biasanya Di pohon-pohon besar Seperti ini Suka ada Neng Devi Yang lagi nangkring nih Neng Devi Dimana kamu Sayang Disini juga ada tangga Ini tangga menuju Ke arah kolam ya Tadi kita udah review Kolam renangnya Oke Kita jalan terus ke belakang Astagfirullahaladzim Wah burung Gue tuh cuma ngeri Ada Dinasaurus Bismillahirrahmanirrahim Oke Nah itu dia rumahnya men Uh lumayan jauh ya Jarak dari rumah utama Menuju ke arah Rumah asisten rumah tangga Dan ini emang luas banget Memang tanahnya Wah gila sih Ya wajar aja Ketika ditawar Sebesar 6 miliar Bayangin loh Ini bukan Jakarta Bukan Depok Bekasi Bogor Bukan kawasan Jabodetabek Tapi ini berada di Kabupaten Kuningan Yang jauh dari kota besar Tapi Ada sebuah rumah Yang bahkan ditawar 6 miliar Karena memang tanahnya luas banget Oke Semak-semaknya udah tinggi nih Oh dalemnya begini doang tuh Udah mentok Oh cuma kamar Jadi kayak kos-kosan gitu ya Ada dua kamar Ini satu lagi Ah udahlah Males gue masuk Ini tinggi banget Semak-semaknya Ada satu bangunan lagi disini Buntu Wah toilet ternyata Dan di depan sini Ada seperti kolam lagi ya Apa ya Atau empang Atau kolam ikan Atau apa gitu Kalau kolam renang sih Kayaknya gak mungkin nih Tidak terlihat seperti kolam renang ini Hah Yaudah deh Gue mau balik lagi Oke Semak-semaknya terlalu tinggi Dan sebenernya Ada informasi juga Dari penjaga rumah ini Katanya Rumah ini tuh cukup angker gitu Suka ada sosok wanita Yang sering menampakkan diri Di depan rumah ini Sampai ke depan jalan katanya Jadi Kalau ada orang Lelalang di depan rumah ini Suka melihat ada sosok wanita Keluar dari dalam rumah ini Tapi Ya seperti yang Sudah gue Lusuri pada malam hari ini Gak ada penampakan wanita apapun By the way Kenapa harus hantunya selalu wanita Kenapa gak cowok gitu ya Dimana-mana mitos Selalu hantunya tuh wanita gitu Selain ya Pasur kepala buntung Oke lah temen-temen Kayaknya Segitu dulu vlog gue pada malam hari ini Thank you banget buat temen-temen yang udah join Nonton vlog ini Dari awal sampai terakhir Sub indo by broth3rmax